Hai Sobat Semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kekaisaran Mughal adalah salah satu kerajaan Islam yang paling berjaya sepanjang masa. Sepanjang pemerintahannya, Kekaisaran Mughal pernah menguasai sebagian besar India dan Pakistan pada abad ke-16 dan ke-17. Sebagai sebuah kerajaan Islam, kerajaan Mughal banyak menyebarkan seni, budaya, dan ajaran Islam di daerah kekuasaannya yang mencakup Asia Selatan. Salah satu keunikan menonjol dari Kekaisaran Mughal adalah karena ini merupakan kerajaan Islam yang memerintah wilayah yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Namun, pada sebagian besar masa pemerintahannya, kerajaan mengizinkan umat Hindu untuk mendapatkan posisi penting di pemerintahan atau militer. Nomor 1. Raja pertama Kekaisaran Mughal adalah keturunan Genghishan. Kekaisaran Mughal, salah satu dinasti terbesar dalam sejarah India, memiliki akar yang menarik dan tak terduga. Raja pertama Kekaisaran Mughal, Babur, ternyata memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia, yaitu Genghishan. Genghishan, pendiri Kekaisaran Mongol yang luas, meninggalkan warisan keturunan yang mencapai berbagai belahan dunia. Babur, keturunan langsung Genghishan, lahir pada tahun 1483 di Andijan, Uzbekistan. Sebagai pemimpin yang cerdas dan pemberani, Babur berhasil menaklukkan wilayah India Utara pada tahun 1526, mendirikan Kekaisaran Mughal. Keterkaitan Babur dengan Genghishan membuka babak baru dalam sejarah India, memperkenalkan pengaruh budaya dan politik yang mengubah wajah subbenua itu. Penting untuk dicatat bahwa keturunan Genghishan dalam Kekaisaran Mughal tidak hanya terbatas pada Babur. Generasi berikutnya dari keluarga Mughal, seperti Humayun dan Akbar, terus menegaskan warisan keturunan Genghishan dalam pemerintahan mereka. Pengaruh ini mencakup seni, sastra, dan arsitektur, membentuk ciri khas unik dari Kekaisaran Mughal. Nomor 2. Kekaisaran Mughal bukan kerajaan Islam pertama di India Meskipun Kekaisaran Mughal dikenal sebagai salah satu pilar kekuatan Islam di India, kenyataannya adalah bahwa Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di subbenua itu. Sebelum kedatangan Babur dan pendirian Kekaisaran Mughal pada tahun 1526, India telah mengalami periode panjang pemerintahan Muslim oleh beberapa kerajaan dan dinasti. Salah satu kerajaan Islam pertama di India adalah Kesultanan Delhi, yang didirikan oleh Kutu Deddin Aibak pada tahun 1206M. Kesultanan ini melibatkan serangkaian penguasa dan dinasti, seperti dinasti Halji dan dinasti Tuklak, yang memerintah sebelum era Kekaisaran Mughal. Kesultanan Delhi mengukir sejarahnya dalam bidang seni, arsitektur, dan administrasi, menciptakan fondasi bagi pengaruh Islam yang mendalam di India. Namun, Kekaisaran Mughal memiliki dampak yang luar biasa dalam membentuk keragaman budaya dan keagamaan di India. Meskipun dinasti ini berasal dari keturunan Genghis Khan dan memiliki akar Turki-Mongol, pemimpin Mughal mempraktikkan kebijakan toleransi agama yang menghormati keberagaman Hindu dan Sikh di wilayah kekuasaan mereka. Akbar, salah satu Kaisar Mughal yang paling terkenal, terlibat dalam upaya menggabungkan elemen-elemen keagamaan dari Hindu dan Islam dalam bentuk dinasti dini ilahi. Nomor tiga, Kekaisaran Mughal mencapai masa keemasannya di bawah kepemimpinan Jalaluddin Akbar. Jalaluddin Akbar berkuasa dari tahun 1556 hingga 1605. Akbar dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan visioner yang memimpin Kekaisaran Mughal menuju masa keemasannya. Akbar memulai pemerintahannya dengan memperluas wilayah Kekaisaran dan menciptakan dasar-dasar administratif yang kuat. Salah satu keputusan signifikan yang diambilnya adalah menerapkan kebijakan toleransi agama yang membawa harmoni antara umat Islam, Hindu, dan Sikh. Upaya ini tercermin dalam pembentukan dinasti dini ilahi yang mencampurkan elemen-elemen agama dari berbagai kepercayaan. Masa keemasan Kekaisaran Mughal di bawah Akbar juga ditandai oleh kemajuan dalam seni, sastra, dan arsitektur. Ia menjadi pelindung seniman dan ilmuwan terkemuka pada masanya, termasuk pelukis ternama seperti ABD Al-Samad dan Mir Said Ali. Selain itu, Akbar menginisiasi pembangunan berbagai struktur megah seperti Benteng Agra dan Fatehpur Sikri, yang masih menjadi saksi bisu dari keindahan arsitektur Mughal. Nomor 4. Taj Mahal Salah Satu Peninggalan Kekaisaran Mughal Taj Mahal, salah satu keajaiban dunia, adalah bukti gemilang seni arsitektur dan cinta dari Kekaisaran Mughal. Dibangun di Agra, India, oleh Kaisar Sahjahan sebagai monumen peringatan untuk istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal, Taj Mahal telah menjadi simbol tak terbantahkan dari keindahan dan keagungan Mughal. Konstruksi Taj Mahal dimulai pada tahun 1632 dan selesai pada tahun 1653, melibatkan ribuan pekerja terampil dari berbagai belahan India dan luar negeri. Arsitek utama, Ustadz Ahmad Lahori, menciptakan desain yang menakjubkan dengan campuran unsur arsitektur Persia, Turki, dan India. Struktur utama terbuat dari marmer putih bersih yang dipoles dengan indah, memberikan kilauan abadi di bawah sinar matahari. Taj Mahal memiliki bentuk simetris yang sempurna dengan empat menara melingkupi bangunan utama. Gerbang masuknya yang megah dan taman yang luas menciptakan panorama yang luar biasa. Ketinggian dan keindahan detail arsitektur, seperti kaligrafi indah dari Al-Huran yang diukir di dinding, mencerminkan kehalusan dan ketelitian tangan para pengrajin Mughal. Taj Mahal juga mencerminkan kecintaan sahjahan pada seni dan budaya. Meskipun awalnya dianggap sebagai makam khusus bagi Mumtaz Mahal, tempat ini kemudian menjadi kuburan bagi sang kaisar itu sendiri setelah kematiannya. Seiring waktu, Taj Mahal telah menjadi destinasi wisata terkemuka yang menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya. Nomor 5. Perubahan yang dibawa kekaisaran Mughal untuk India Kekaisaran Mughal, yang memerintah sebagian besar India dari abad ke-16 hingga abad ke-19, membawa sejumlah perubahan signifikan yang membentuk wajah subbenua itu. Transformasi tersebut mencakup bidang politik, sosial, dan budaya, menciptakan periode keemasan yang mengesankan dalam sejarah India. Dalam ranah politik, kekaisaran Mughal membawa konsep pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Kaisar-kaisar Mughal, seperti Akbar yang bijaksana, memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan menyeluruh, termasuk pajak dan sistem hukum yang terstruktur. Penerapan kebijakan toleransi agama yang diawali oleh Akbar, membawa harmoni antara kelompok agama yang berbeda, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Di bidang ekonomi, kekaisaran Mughal meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan bendungan. Perdagangan internasional berkembang pesat, membawa kekayaan dan keberagaman benda seni dan barang dagangan. Namun, perubahan yang paling mencolok mungkin terjadi dalam bidang seni dan budaya. Kekaisaran Mughal menjadi pelindung seni dan arsitektur yang luar biasa. Ciptaan megah seperti Taj Mahal dan Benteng Agra menjadi landasan bagi gaya arsitektur Mughal yang ikonik. Selain itu, seni rupa, sastra, dan musik juga berkembang pesat di bawah perlindungan kaisar-kaisar Mughal. Keberagaman dan keunikan India juga dipromosikan melalui penggabungan budaya Hindu dan Islam yang dilakukan oleh Kaisar Akbar. Inisiatif ini melibatkan penciptaan bahasa dan seni rupa baru yang mencerminkan kedua kepercayaan tersebut. Nomor enam. Pemberontakan dan munculnya intoleransi di Kekaisaran Mughal. Perkembangan Kekaisaran Mughal tidak hanya diwarnai oleh kemajuan dan harmoni, tetapi juga oleh periode ketegangan dan pemberontakan yang muncul akibat munculnya sikap intoleransi dalam pemerintahannya. Pada abad ke-17, periode ketika sahjahan dan putranya, Aurangzeb, memerintah, tanda-tanda intoleransi dan ketidaksetujuan mulai muncul, memicu serangkaian pemberontakan yang signifikan. Aurangzeb, yang memerintah dari tahun 1658 hingga 1707, dikenal sebagai kaisar yang lebih otoriter dan lebih konservatif dibandingkan dengan pendahulunya. Sikap intoleransinya terhadap agama-agama non-muslim, terutama Hindu, memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat. Aurangzeb mengambil tindakan seperti penghancuran kuil dan pembatasan kegiatan keagamaan non-muslim yang menyulut ketegangan di seluruh wilayah Kekaisaran. Pemberontakan terbesar yang dipicu oleh intoleransi ini adalah pemberontakan Maratha pada awal abad ke-18. Maratha, yang sebagian besar adalah penganut Hindu, memberontak melawan aturan Aurangzeb yang menindas dan memaksakan pajak berat. Pemberontakan ini, bersama dengan pemberontakan-pemberontakan lokal lainnya, meredam kekuasaan Kekaisaran Mughal dan menandai awal kemunduran mereka. Intoleransi agama yang muncul di bawah pemerintahan Aurangzeb menjadi pemicu penting bagi keruntuhan dan pelemahan Kekaisaran Mughal. Periode ini memperlihatkan kompleksitas dalam sejarah India dengan dinamika agama yang memainkan peran sentral dalam ketegangan politik. Nomor 7. Keruntuhan Kekaisaran Mughal Keruntuhan Kekaisaran Mughal, sebuah babak damatis dalam sejarah India, terjadi pada abad ke-18 setelah periode panjang pemerintahan. Sejumlah faktor yang kompleks dan beragam berkontribusi pada keruntuhan ini, membawa akhir pada satu dinasti besar yang pernah menguasai sebagian besar subbenua India. Salah satu faktor utama dalam keruntuhan Kekaisaran Mughal adalah serangkaian konflik internal dan eksternal yang merongrong kestabilan politik. Persaingan suksesi di antara pewaris tahta, perang saudara, dan pemberontakan di wilayah-wilayah Kekaisaran semakin melemahkan kekuatan sentral. Selain itu, penetrasi Kekaisaran Eropa, seperti Inggris dan perusahaan Hindia Timur Belanda, turut memperumit dinamika politik dan ekonomi di India. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidakkuasan sosial dan ekonomi di kalangan rakyat. Pajak yang berat dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, terutama Hindu, menciptakan ketidakkuasan yang menyuburkan tanah subur untuk pemberontakan dan perlawanan. Selama abad ke-18, Kekaisaran mengalami serangkaian serangan dari pihak Maratha, Sih, dan bangsa Afghani. Pertempuran dan kekalahan di bidang militer melemahkan kekuatan militer Mughal, menyusutkan wilayah Kekaisaran secara bertahap. Keruntuhan ini mencapai puncaknya pada tahun 1857 dengan pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy yang mencerminkan ketidakkuasan terhadap kebijakan Inggris dan Kekaisaran Mughal. Setelah pemberontakan ini dipadamkan, Kekaisaran secara resmi dihapuskan oleh pihak Inggris pada tahun 1858, menandai akhir dari masa kejayaan Mughal. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.